Membantu sesama bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti yang dilakukan sepasang suami istri di kota Bandung yang berdonasi nasi kotak setiap hari. Aksi mereka juga turut membedayakan pedagang sekitar yang terkena imbas dari pandemi COVID-19. Berikut informasinya dalam Heroes Among Us. Bagi pasangan Feby Arhem Syah dan Ayu Oktaryani, pandemi COVID-19 menjadi jalan pembuka untuk membantu sesama. Setiap hari, pasangan suami istri yang memiliki usaha kafe di jalan veteran ini selalu menyediakan nasi kotak di halaman kedai milik mereka yang bisa diambil oleh siapa saja. Sebenarnya kita taruh di depan buat siapa saja, tapi akhirnya siapapun yang lewat dan yang butuh gitu. Nah tapi akhirnya yang datang memang kebanyakan tukang parkir, terus kemudian tukang yang jaga warung, sopir angkot, driver ojol gitu. Atau kemudian karena kita di samping puskesmas dan rumah sakit banyak juga warga yang lagi berobat suka datang ambil gitu. Atau ada juga ya orang-orang yang memang udah hafal gitu ya, oh disini tuh ada pembagian makan gratis, jadi mereka kesini ada juga gitu. Jadi sebenarnya cukup random sih. Awalnya Feby dan Ayu memasak sendiri menu untuk nasi kotak. Namun lama-kelamaan, seiring banyaknya donasi yang mengalir, keduanya sepakat untuk memberdayakan pedagang kecil di sekitar mereka. Setiap harinya mereka membeli makanan dari warung-warung nasi untuk kemudian dikemas menjadi nasi kotak. Nah makin kesini donasinya makin banyak, terus kita juga berpikir kalau nyiapin sendiri tuh ternyata lumayan juga nih effort dan tenaganya. Akhirnya idenya diperluas kita melariskan dagangan, pedagang di sekitar sama teman-teman yang memang kita kenal akhirnya banting stir jadi buka industri makanan rumahan gitu, bukan industri juga sih ya gitu. Terus itu akhirnya jadi dari 20-an sekarang rutin udah mau 10 hari lebih kayaknya 50 per hari. Menjadi relawan di tengah pandemi COVID bukan perkara mudah bagi keduanya, apalagi bagi Ayu yang merupakan orang dengan HIV dan AIDS atau ODA yang lebih rentan terpapar COVID-19. Untuk mengurangi resiko terpapar COVID, Ayu dan Feby selalu berusaha patuh menerapkan protokol kesehatan yang ketat. So far sebulan ini malah aman-aman aja ya, maksudnya kita tidak jatuh sakit hanya karena membagikan makanan kepada orang lain. Atau pada saat preparation kita ke pasar, belanja dan segala macem gitu. Saya pikir selama kita bisa menjaga, harusnya sih gak ada masalah ya gitu. Justru menurutku itu jadi poin penting yang disampaikan juga sama teman-teman dengan HIV di luar sana gitu. Bahwa ya kalau kamu udah sehat, kamu sudah menjalani hidupmu yang produktif, kenapa sih kamu gak memberi manfaat buat orang lain. Dan ya kebetulan karena saya sama suami suka ya ngelakuin hal-hal yang kayak gini, jadi ya itu sama-sama jaga kesehatan aja. Tidak hanya membantu warga mendapatkan makanan secara cuma-cuma, aksi keduanya turut berdampak pada pemilik usaha kecil untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi. Kalau sama makan ini emang agak makin sulit ya buat jual? Ya, makanya saya kemarin melipur tiga minggu, kan karena itu kurang pemjualannya juga. Ya ini emang ada gini ya Alhamdulillah ya. Melalui aksi ini Febi dan Ayu berharap bisa membantu meringankan beban dan memberikan semangat lebih bagi para warga yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat